Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Saudara saudari yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat menarik dan penuh hikmah Yaitu tentang 5 golongan orang yang akan terbebas dari pertanyaan kubur Pertanyaan kubur adalah salah satu tahap yang harus dilalui setiap manusia setelah kematian Dan terbebas darinya adalah sebuah keberuntungan besar Mari kita kaji bersama berdasarkan ajaran Islam Sebagai umat Islam, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi alam kubur Salah satu ujian di alam kubur adalah pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir Namun ada golongan-golongan tertentu yang mendapatkan rahmat Allah SWT Sehingga terbebas dari pertanyaan kubur Itu para syuhada Syahid atau orang yang mati syahid adalah mereka yang meninggal di jalan Allah SWT Mereka yang gugur dalam perjuangan membela agama Allah SWT memiliki kedudukan yang sangat istimewa Rasulullah SAW bersabda Orang yang mati syahid akan diberikan enam keistimewaan oleh Allah SWT Salah satunya adalah terbebas dari siksa kubur H.R. Ahmad Syahid tidak hanya terbatas pada mereka yang gugur di medan perang Tetapi juga mencakup mereka yang mati dalam keadaan tertentu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Seperti mereka yang mati karena wabah atau penyakit tertentu 2. Orang yang hafal Al-Quran Orang yang senantiasa membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya Juga termasuk dalam golongan yang terbebas dari pertanyaan kubur Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi umat manusia Dan mereka yang menjadikannya sebagai pedoman hidup akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat Sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya H.R. Muslim 3. Orang yang menjaga syalatnya Salat adalah tiang agama dan amalan yang pertama kali dihisap di hari kiamat Orang yang menjaga syalat lima waktu dengan khusyuk dan penuh keikhlasan Akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Dalam sebuah hadits disebutkan Syalat adalah cahaya dan cahaya itu akan menerangi jalan bagi orang yang melaksanakannya dengan baik H.R. Muslim Orang yang menjaga syalatnya dengan baik akan mendapatkan rahmat Allah SWT Dan dijauhkan dari siksa kubur 4. Orang yang mati pada hari Jumat Hari Jumat adalah hari yang penuh berkah dan memiliki keutamaan yang besar Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang Muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat Kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur Ar-Ahmad Mati pada hari Jumat adalah tanda husnul khatimah Dan Allah SWT memberikan keistimewaan bagi mereka yang meninggal pada hari yang mulia ini 5. Orang yang senantiasa berjikir Jikir adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam Mengingat Allah SWT dalam setiap waktu dan keadaan adalah tanda ketakwaan dan keimanan yang tinggi Orang yang senantiasa berjikir akan mendapatkan ketenangan hati dan dijauhkan dari siksa kubur Allah SWT berfirman Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang Qais Ar-Rad 28 Orang yang berjikir kepada Allah SWT dengan ikhlas dan terus-menerus akan mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT Saudara-saudari yang dirahmati Allah Inilah lima golongan orang yang akan terbebas dari pertanyaan kubur Mereka adalah para syuhada, orang yang hafal Al-Quran Orang yang menjaga syalatnya Orang yang mati pada hari Jumat Dan orang yang senantiasa berjikir Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah SWT Mari kita perbanyak amal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Agar kita mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah Dalam menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih